Yesus mengusir semua orang yang berjual beli dibait Allah. Luka 19 ayat 41-44 Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Matius 21 ayat 12-16 Lalu Yesus masuk ke baik Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman baik Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam baik Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam baik Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel, lalu mereka berkata kepadanya, Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian?